Ya hari ini kita akan ngomongin Kalau kita udah kemarin nyari orang Nyari komputer Sekarang kita nyari apa isi komputernya Jadi Pertemuan kedua itu nyari orang Pertemuan ketiga nyari komputer Pertemuan keempat nyari tahu isi komputernya apa Ya namanya adalah scanning Scanning Ya scanning Tapi kita tidak pakai scanner Jadi scanning Mencari sistem operasi Dan layanan yang berjalan di komputer target Ya Kalau kemarin kita hanya baru tahu IP addressnya aja Sekarang kita bisa tahu ini Windows atau Linux Ya atau Apple Kita bisa tahu ini dalamnya ada web server Ada FTP Ada apa aja Ada database ada apa isi komputernya Nah yang itu Dan nama tekniknya adalah scanning Ya itu scanning Nanti dalam men-scanning kita akan kenalan atau kita harus tahu Port Ya karena layanan itu gak tertulisnya web Gak tertulis kayak gitu Gak tertulis database Gak gitu tulisannya Tapi dia tertulisnya adalah berupa nomor port Contoh Jadi kalau dalam CPU dalam komputer itu ada web server Ada web yang jalan Maka portnya adalah nomor 80 Karena nomor 80 itu adalah HTTP Ya jadi nanti ketika di-scan ada yang muncul port 80 Berarti itu dalam komputernya ada web server Ya ada web service Itu ya Jadi yang kamu temukan nanti adalah angka-angka port Bukan langsung tulisan gamblang Ya gitu kira-kira Nah Jadi untuk melakukan scanning ini Kita tidak bisa sembarangan Tanda kutip sembarangan Seperti pertemuan kemarin Yang bisa kita lakukan Seenak jidat gitu ya Kemarin kita bisa ngobok-ngobok Pak Huang, Pak Telkom Segala macam ya Kita bisa melakukannya dengan Suka-suka Tanpa perlu khawatir apapun Nah scanning ini tidak bisa kita lakukan sembarangan Karena diatur dalam undang-undang Alias kalau kamu melakukan scanning tanpa izin Kamu bisa di penjara 6 tahun Ya ini pelajarannya sama saya pokoknya serem Ngintip orang kemarin Ngintip komputer Itu bisa oke-oke aja Nah kalau scanning ini Kalau kamu lakukan di tempat publik Orangnya tahu Kamu bisa dituntut penjara 6 tahun Itu dulu yang pertama saya kasih tahu Jadi ini tidak bisa dilakukan sembarangan Seperti yang kita lakukan kemarin Nah jadi untuk melakukan ini Untuk mempraktikkannya Kita akan main virtual Ya kita akan main virtual Lalu untuk mempermudah Karena ini cukup Cukup banyak yang harus dilakukan Saya akan bentuk kamu dalam kelompok Jadi tugas kelompok Jadi siapkan satu laptop ya Dengan spesifikasi paling oke Maksudnya ini bukan kamu Saya suruh beli laptop Bukan Maksudnya di kelompok itu Kan kamu bertiga Ya Pakai laptopnya siapa gitu Pakai yang paling oke Nah gitu aja Bukannya beli ya Nanti kamu ngadu ke orang tuamu Disuruh beli laptop sama Pak Andika Bukan Siapkan ya Bukan beli ya Jadi karena kamu sudah bertiga Kan bisa diatur lah Disikan ya Satu aja bisa bertiga Berdua Yang paling oke Bukan paling oke nah ya Ini gak enak banget ya Yang sehat gitu ya Oke ntar Kasta-kastaan Aku lebih kenceng Kamu enggak gitu ya Yaudah yang sehat Yang normal Bahasanya gak enak banget Yang paling oke Yang sehat aja Yang penting laptopnya sehat ya Sudah vaksin ya Siapkan satu laptop yang sehat Pakai Balit apa pakai ini ya Silahkan install virtualbox Bukan sekarang ya Maksudnya untuk minggu depan Di virtualbox Di dalamnya ada Kali Linux Ada Metasploitable Contohnya kayak gini Nih Jadi di dalamnya Silahkan install Kali Linux Dan juga install Metasploitable Keduanya free di Google Virtualbox juga free Gak ada yang perlu dibajak Gak ada yang perlu di crack Ya Nanti Kira-kira analoginya kayak gini Ya Si Kali akan jadi penyerang Si Metasploit akan jadi korban Nah kira-kira analoginya kayak gitu Ya Jadi nanti kita akan men-scanning Si Metasploitable Ya ini akan di-scanning jadi korban Lewat Kali Linux Kali Linux ini penyerangnya Itu nanti Ya jadi kita akan mempraktekan Scanning kayak gimana Ya jadi di-scanning nanti kita Tidak tahu ini sistem operasinya apa Ya sistem operasi dari ini Si Metasploitable namanya Itu akan kita lihat lewat Kali Linux Kayak gitu Jadi layanan apa yang ada di dalam ini Kita tahu kita tidak lihat Kita akan lihatnya lewat sini Ya nanti minggu depan akan seperti itu Itu aja sih ya Penampakannya kayak gini Ini VirtualBox Aplikasi untuk menjalankan Sistem operasi virtual Jadi kamu tidak perlu menghapus Windows yang ada di laptopmu Ya jadi kamu bisa menginstall Sistem operasi di sini Ya jadi Kali Linux dan Metasploit ini Adalah sebenarnya sistem operasi Tidak perlu dual boot Tidak perlu kamu hapus Windowsnya Tidak perlu beli hard disk lagi Jadi tinggal di-install di sini Secara virtual Jadi kalau udah tidak dipakai Tinggal klik kanan Tinggal di-delete aja Tinggal di-move Ya nanti kayak gitu Ada yang sudah pernah pakai VirtualBox di sini? Sudah satu-dua Satu aja Jadi gak salah itu cuma berdua ya Satunya pro player Jadi ada lagi yang pernah pakai VirtualBox? Belum ada? Sudah pernah? Ada? Coba angkat tangannya Ya gak apa-apa Kapanpun ya SMK Semester-semester sebelumnya Pernah? Oke Jadi install virtualbox biasa Ini free Ya cukup ketik VirtualBox gitu aja di Google Udah muncul ya Nah ini download VirtualBox Sorry ya Temanya gelap ya Kayak hidup saya Setting Ngatur Ngatur gini ya Dimana sih? Oh ini ya Matema Loh-loh-loh Di hapus dong Ini caranya ganti Classic Nah ini ya Nah loh kok masih hitam Loh Masih hitam ya Bentar ya Saya pakai Mozilla Udah ada Nah ini Ini cerah nih Nah ini ya Nanti saya zoom Nah ini VirtualBox gitu aja di Google Udah ada Download virtualbox Ya Yang ini free Ya free Lalu juga sama Kali Linux Bisa langsung ISO Nah ini Get kali Linux Ini juga free Ya Nggak usah khawatir Lalu tinggal ketik lagi satu Metasploitable Nah ini juga Metasploitable download Gitu doang Semuanya gampang Ya Yang kamu pikirkan Tinggal Bukan pikirkan sih Tinggal mencoba Gimana caranya Biar dia masuk sini Ya Saya contohkan Jalannya Sepertinya kayak gimana Jadi saya Menjalankan Ini kali Ini metasploit Jadi nanti Kerja kita kayak gini Jadi kita belajarnya Nanti kayak gini Nah ini Seolah-olah login Tampilan login Masuk ke sistem operasi Nah ini ya Nah Bentar Biar jelas Nah ini Nah ini Ini korban Yang kiri ini korban Metasploitable Namanya Sistem operasi Yang memang digunakan Atau dipakai Untuk diserang Jadi ini sistem operasi Yang kacau balau Memang nggak ada tampilannya Memang kayak gini aja Ya Lalu yang ini Sistem operasi Kali Linux namanya Nanti kita akan main-main disini Ya Jadi minggu depan Kita akan mencoba Scanning yang ini Yang kiri korban ini Akan kita scanning Lewat yang ini Yang kanan Kayak gitu Nanti scanningnya Ya diperhatikan Jangan coba-coba Sesekali Di luar sana Maksudnya Kamu scanning Servernya sticky Kamu scanning Karena kamu kan sudah tahu Caranya mencari IP address Ya Kamu udah Bisa cari IP address Lewat who is Lewat Macem-macem NS lookup pun muncul IP addressnya Nanti Kita juga kan Scanningnya adalah IP address Ya jangan dilakukan Sembarangan Ya Jadi kan kita akan fokus Kita bikin korban sendiri Untuk belajar Ya Karena nanti Scanning itu perlu Ijin Scanning itu perlu Surat resmi Ya Perlu ethical hacker Pertemuan satu Jadi perlu kontrak yang sah Ya Nanti kalau kamu melakukan scanning Ketahuan Kamu bisa dipenjara 6 tahun Ya Ujung-ujungnya Siapa yang dipenjara Ya saya Ya Karena saya yang ngajarin Ya Kayak gitu ya Jadi kita belajar yang agak serem dikit Bukan serem sih ya Jadi Simple ya Cuma kalau dilakukan Di luar ini Ya jadinya serem Nah jadi Tidak boleh melakukan scanning Tanpa Ijin Itu dulu Nah Sampai sini kira-kira Jadi minggu depan Setiap kelompoknya Sudah punya laptop Bukan sudah punya laptop Sudah bawa laptop Lalu nanti Lalu nanti Tampilannya seperti ini Jadi kali linuknya jalan Lalu metasploitablenya jalan Ya Oke Kalau bisa Kalau bisa RAM laptopnya 8GB Kalau bisa Kalau ya Ini saya jalan Habis 6GB Bengong gini doang Kalau bisa Kalau tidak bisa Gimana Pak Nanti Yang ini diperkecil Ya jadi Kalinya Jangan dikasih RAM Yang gede Metasploitablenya RAMnya juga kecil aja Jadi kita bisa ngatur Karena ini virtual Ya Kita bisa ngatur Klik kanan setting Nah kita bisa ngatur Si Kali Dan si metasploit Akan ambil RAM laptop kita Berapa giga Itu bisa diatur Ya Jadi nanti Kalau RAM laptopnya Tidak banyak Nanti bisa setting Ke 1GB 1GB aja Kayak gitu Ya Mulai serem Perkulihannya Kemarin Belajar ketik-ketik Sekarang Serem Mana isi penjara 6 tahun lagi Jadi Emang untuk belajar ini Kita harus bikin Korbannya sendiri Kita tidak bisa Mengorbankan Pak Pak Hwang Dan Pak Telkom Seperti kemarin Pak Hwang Dan Pak Telkom Cukup kita gosipin aja Gibahin aja Ada yang ditanyakan Kira-kira 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 Kira-kira